Kita bicara tren, survei itu yang salah satu yang dihitung adalah trennya, naik tetap turun, tren Anies ini turun, kalau dia turun bukan salah siapa-siapa, bukan salah Jokowi, bukan salah Prabowo, bukan salah Ganjar, bukan, dia turun karena metode kerja, dia turun karena pilihan isu, dia turun karena tidak mampu menjelaskan pada publik, dia turun karena banyak hal lain, jangan kambing hitamkan orang lain. Oke pertanyaan saya, kita pakai logika, kita rasional, kalau dia turun terus sampai angka 13 persen, terakhir sudah 14 persen loh, 13 persen, 9 persen, 8 persen, apakah tetap mau dukung? Kalau mau ya terserah, enggak apa-apa buat saya. Gini, sampai hari ini, maka kita tidak mau duga-duga, dalam setiap momentum bisa juga politik itu berbalik, bisa juga di kemudian hari nanti Pak Prabowo atau Mas Ganjar yang turun, apakah PDIP akan narik dukungan, kan belum tentu juga. Oke. Hari ini, umpamanya, Adian bilang, Anies sedang turun di survei, ada momentum politiknya, nanti mungkin Anies akan naik, akan naik lagi. Ya bagus. Nah situasi ini, maka kemudian tidak bisa kita duga-duga isu itu. Oke. Tidak bisa kita duga-duga hasil survei itu. Pertanyaan saya, nyampe enggak Pak Anies ke Pilpres nanti? Dulu ketika Pilgub ya, seminggu sebelum coblosan itu nomor tiga, dan dianggap ini orang yang akan gugur pada putaran pertama. Ternyata kan jadi gubernur. Jadi gubernur yang berprestasi, terlepas dari serangan politik, tapi bukti-buktinya terlalu nyata bahwa dia orang yang bekerja dengan penuh keadilan, mengayomi seluruh kelompok masyarakat, tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi, dan jejaknya muncul di mana-mana gitu. Dengan ini semua, pertanyaannya muncul kan sekarang. Jadi jawabannya sama seperti 2017. Saya mengatakan begini, terlalu banyak hal yang terjadi di luar upayanya Pak Anies. Artinya Pak Anies ini ditunggu oleh momentum. Yang diperlukan adalah kesiapan Pak Anies untuk menjadi simbol dari keinginan masyarakat berubah, dan di titik tertentu nanti ketemu. Itu yang kita sedang kelola.